Dulu Ustaz Abdul Qadir Jawas itu, itu dulu juga sering belajar, belajar baca, sampai direkomendasikan oleh Ustaz Syohada Bahri. Ya, jadi mustaminya Syohada Bahri itu. Itu yang rekomendasikan Dewan Da'wah. Makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut nahrir itu. Halo? Artinya dia nggak belajar nasab gitu. Nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan. Per dalam, per dalam. Dengan begitu, wawasan kita menjadi luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi teman-teman di channel Dedi82. Sebelum kita lanjutkan videonya teman-teman, disini sedikit saya ingin mengatakan bahwa video ini semoga bisa menjadi pelajaran bagi siapapun di luar sana yang terkadang berlebihan membenci Ustaz Abdul Qadir Jawas atau Ustaz Yazid. Yaitu saya sering melihat di beberapa postingan, terutama di Facebook. Yaitu gambar-gambar dari Ustaz Abdul Qadir Jawas. Banyak sekali diedit, teman-teman, dengan tujuan untuk memfitnah beliau. Ada beberapa fotonya yang dibuat seolah-olah Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas sedang membagang rokok. Sedangkan kita mengetahui bahwa dakwah salafi ini, apalagi Ustaz Abdul Qadir Jawas, sangat memahami bahwa rokok adalah bagian dari sesuatu hal yang diharamkan. Karena itu adalah perbuatan yang buruk, menyanyiakan harta, kemudian merusak kesehatan. Namun, demikianlah kadang-kadang kita melihat di luar sana, teman-teman, orang-orang yang begitu bencinya, benci tanpa dasar, teman-teman. Benci tanpa mau menggali siapa sebenarnya Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Nah, potongan video Ustaz Adi Hidayat ini, semoga bisa menjadi pencerahan buat siapapun saudaraku kemuslimin di luar sana yang masih membenci secara berlebihan terhadap Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Faib, kita saksikan teman-teman videonya. Dulu Ustaz Abdul Qadir Jawas itu, itu dulu juga sering belajar, belajar baca, sampai direkomendasikan oleh Ustaz Syuhada Bahri. Ya, jadi mustamiknya Syuhwa Thaymin itu, itu yang rekomendasikan Dewan Da'wah. Ya, saya tahu betul itu. Ustaz Syuhada Bahri itu adik angkatannya, Al-Marhum Ustaz Hussain Umar. Ya, Ustaz Hussain Umar itu seangkatan dengan bapak, kakak, ibu kami, ke Haji Raffiuddin Akhyar, pendiri Dewan Da'wah di Banten. Ya, muridnya Muhammad Nasir, rahimahullah. Nah, itu kami tahu, karena saya kecil itu, kecil, itu sudah diajak kakak ibu saya, uak saya. Ya, untuk ningok tuh, da'i-da'i kemana saja, masjid-mastid dibangun di mana saja. Jadi, kecil saya tahu betul. Makanya teman-teman yang berda'wah itu, ada yang ke Papua, kemana, teman-teman salafi yang dulu-dulu itu sering datang ke rumah. Ini laporan, ini da'wah di sini, begini, ini, begini, ini, saya tahu betul. Jadi, tahu siapa yang diutus, ketemu siapa, di perpustakaan Lipia, ketemu siapa, saya tahu betul dari kecil. Makanya aneh kalau ada yang muda-muda kemudian ikut nahbir itu. Halo? Nah, artinya dia nggak belajar nasab gitu. Nggak belajar sejarah. Silahkan baca, silahkan luaskan bacaan, perdalam, perdalam. Dengan begitu, wawasan kita menjadi luas. Menjadi lebih baik. Dan ilmu kita kemudian terangkat, 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 terangkat. Saya ingin anda rukun, jangan berselisih. Kenapa harus saling mencelah? Kalau tak sepakat, jangan mencelah. Dan di mana anda mendapatkan ajaran mencelah itu? Di Quran ada? Anda ngaji Quran, ngaji sunnah. Apa diajarkan di Quran sunnah saling mencelah? Anda belajar Quran yang mana? Sunnah yang mana? Yang saya inginkan kita hidup rukun. Perbedaan nggak apa-apa. Kalau beda sedikit, ya beda dalam dan landasan mengambil putusan, nggak ada masalah. Sepanjang dalilnya ada. Tapi jangan sampai kemudian saling tidak mengucapkan salam. Assalamualaikum, akhir. Besok aja. Besok. Nggak saling sapa. Kok bisa anda belajar sesuatu, tiba-tiba jadi bermusuhan. Pulang ke rumah jadi ribut dengan istri. Istri ribut dengan suami. Jadi nggak kenal tetangga. Jadi nggak saling sapa. Anda belajar apa? Zaman nabi kan semua didakwahi. Fir'aun aja yang ngaku Tuhan. Diutus oleh nabi Musa dan Harun untuk berdakwah dan lembut. Quran surah 20 dan 43 sampai 44. Musa dan Harun sekarang pergi ke Fir'aun. Dakwahi dia dengan lembut. Ya, dia sudah mulai menyimpang dari kedudukan. Dakwahi dia dengan lembut. Mungkin dengan kelembutan itu dia sadar dan mulai takut kepada Allah. Fir'aun sefir'aun-fir'aun yang ngaku Tuhan. Jahatnya luar biasa. Hobi bunuh orang. Masih diminta oleh Allah kepada Musa dan Harun diperintahkan. Jangan jauhi dia. Dakwahi dengan lembut. Jangan kasari dia. Dakwahi dengan kelembutan itu mungkin sadar. Teman ente itu bukan Fir'aun. Nggak pernah ngaku Tuhan. Sama-sama ke masjid. Kenapa anda jadi kasar? Anda pun bukan Musa. Harun juga bukan. Anda nabi bukan. Rasul juga bukan. Berdakwah kepada orang yang bukan Fir'aun. Kenapa? Mesti kasar. Bisa dipahami ya. Ini kalau belum mengerti juga. Ada sesuatu dalam hati anda. Ada masalah itu. Ya ada masalah. Maka kalau saya senangnya kita bersilaturahim. Saling mendoakan. Saya doakan itu. Saya doakan guru-guru teman-teman. Sahabat-sahabat guru-guru lain. Saya doakan yang mencelak saya. Yang mentahdir. Supaya jadi sahabat. Di teman. Beda boleh. Tapi jangan berselisih. Itu yang saya maksudkan. Kalau anda tanya saya sebutkan nasabnya satu-satu itu. Ya si Pulan belajar di sini. PGA-nya di sini. Di fasilitasi ini. Pindah ke sini belajar. Saya belajar. Ya SD saya diajak-ajak. Kemudian saya masuk pesantin. Begitu kelas satu SMA. Saya diminta kemudian lewat saya. Datang ke istri Muhammad Nasir itu. Saya yang periksa itu skripsinya malamnya. Besoknya sidang. Ya. Jadi kemudian saya cek itu. Cek. Besoknya kakak ibu saya yang menyidang itu. Jadi di sidang. Saya tahu yang diucapkan. Anda salah halaman sekian. Saya bilang itu saya yang tadi malam perlengkir. Ini kita paham nih sipulan-sipulan. Jadi seperti itu kita saling doakan. Itu indah cara berdakwa. Saling support. Saling rekomendasi kan. Teman-teman kalau belajar hadis sipulan ya. Saya sering katakan. Anda kalau mau belajar sirah. Cari Ustaz Khalid. Ustaz Khalid. Itu orang baik tuh. Insya Allah orang salih itu. Belajar sirah kepada beliau. Ustaz Budi Azari. Belajar. Ya. Ayo. Kepada siapa aja. Dia lazar ada siapa. Ya belajar tentang akidah. Belajar pada Ustaz Farid. Farid Uqbah. Belajar tuh. Ya. Masih mau mengajar. Ya. Belajar. Orang Malaysia aja datang belajar. Belajar kepada beliau. Ngundang belajar. Masa orang Indonesia gak belajar. Ya. Maka silahkan kumpulkan. Saling doakan. Jangan ribut. Woi. Teman-teman itu dia video dari Ustaz Adi Hidayat. Nah. Semoga teman-teman dengan video ini. Coba diperhatikan secara jelas. Penjelasan Ustaz Adi Hidayat. Beliau sangat mengenal. Da'i da'i atau Ustaz-Ustaz senior-senior. Karena beliau dulu masih kecil menyaksikan. Salah satunya Ustaz Abdul Qadir Jawa. Atau Ustaz-Ustaz yang lain. Bagaimana perjuangan da'wahnya. Jadi teman-teman. Kalau seumuran-seumuran teman-teman sekarang yang masih-masih muda. Kemudian ikut-ikut mentahzir Ustaz Abdul Qadir Jawa. Antum siapa? Dibanding dengan Ustaz Adi Hidayat. Silahkan antum berkaca. Atau melihat ketinggian ilmu Ustaz Adi Hidayat ini. Meskipun saya pribadi. Tidak mengikuti kajian Ustaz Adi Hidayat. Tapi tidak lantas membuat saya juga mencacimaki Ustaz Adi Hidayat. Nah, begitu pun yang ditularkan oleh sikap Ustaz Adi Hidayat. Meskipun beliau sadar. Beliau banyak perbedaan dengan Ustaz Yazid. Ustaz Khalid Basalamah. Hau pun Ustaz-Ustaz Salapi yang lain. Tapi tidak lantas membuat beliau benci. Bahkan di sini jelas-jelas. Beliau terkesan membela Ustaz Yazid. Bahkan menyuruh jamaahnya untuk ngaji juga kepada Ustaz Khalid Basalamah. Seperti itulah seharusnya kita menyikapi, teman-teman. Nah, semoga video Ustaz Adi Hidayat ini bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Dan terkhusus bagi saudara-saudara aku yang masih terlalu berlebihan membenci Ustaz Yazid bin Abdul Qadirjawas, teman-teman. Karena saya meyakini banyak sekali orang-orang yang mengikuti kajian Ustaz Adi Hidayat. Bahkan mungkin bisa jadi orang-orang yang membenci Ustaz Yazid bin Abdul Qadirjawas juga salah satu dari bagian pengikut Ustaz Adi Hidayat. Maka ini teman-teman hendaknya antum mencontoh ini khusus bagi yang membenci Ustaz Yazid. Hendaknya antum mencontoh sikap dari Ustaz Adi Hidayat yang begitu berbesar hati, begitu berlapang dada, menerima perbedaan antara beliau dengan Ustaz-Ustaz yang lain. Tapi tidak lantas membabibuta, membencinya, teman-teman. Baik. Barakallahu fikum. Semoga video ini bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.